Daya tahan tubuh manusia tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Namun, pergerakan tentara yang berperang tentu akan melambat ketika memasuki musim salju sehingga memerlukan cara lain untuk menanggulangi kondisi fisik yang menurun itu ya. Gara-gara alasan inilah, para tahanan mulai dijadikan objek penelitian untuk mempelajari apa yang terjadi pada tubuh mereka jika dihadapkan dengan kondisi ekstrim. Nah, percobaan ini dilakukan dengan berbagai macam skenario di dalam sebuah kolam air yang suhunya berada di bawah 6 derajat celcius. Bahkan ada juga yang sampai melewati titik beku loh. Ya, tujuannya adalah untuk mengatasi kondisi hipotermia dengan mengetahui cara paling efektif untuk menghangatkan tubuhnya kembali. Tentunya eksperimen ini dilakukan berkali-kali selama berjam-jam sehingga dikit banget ya guys yang bisa bertahan. Dan menurut laporan, telah ada sekitar 400 kali percobaan yang dilakukan dengan korban yang diperkirakan mencapai 300-an orang. Terima kasih telah menonton!